Eh, itu ada beberapa kandang sapi, guys. Ada sapinya juga. Langsung aja kita ke sana, teman-teman. Biasanya kalau sapi... Ini mirip banget sama Simba kan ya, yang tahun lalu ya. Kita coba nyari di sana tuh, ada banyak sekali. Eh, eh, eh. Jangan ditiketin katanya, nanti disuruh duduk. Nanti disuruh duduk nih. Nah, ini aja gimana kakau, nah. Ini, kak. Sapi kecil, kak. Jangan. Eh, ini kau sapi. Jangan, tapi. Jangan, tapi. Yo, Assalamualaikum, teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus ya, guys. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan menyambut hari raya. Idul Adha. Dan rencananya, teman-teman, kita mau mencari sapi lagi untuk berkurban. Alhamdulillah, kita dikasih rejeki. Bisa untuk berkurban juga tahun ini. Karena tahun lalu kita udah kurban satu ekor sapi namanya. Siapakah kakau nah tahun lalu, kak? Simba. Simba. Dan kali ini kita mau cari sapi di daerah deket rumah aja, teman-teman. Namanya Sumbo. Pak. Mau dikasih nama Sumbo. Sumbo. Eh, eh. Awas, awas, awas. Oh, no. Kita nyari sapinya deket-deket sini aja. Karena di sekitar sini ada perkebunan. Apa namanya? Perkebunan, eh. Tanah kosong. Tempat sapi makan lumput gitu. Oh, iya. Di sekitar sini. Sekarang kita langsung aja ke sini. Amanda nggak ikut ya, kak ya? Nggak mau. Nanti nonton, ya. Tadi juga Amanda lagi ngerjain PR. Ayo kita cari sapi, kak. Let's go. Tidak mau jalan kaki. Nanti. Lu jalan kaki. Una, buoncengin, Una. Sama-mula aja, guys. Buoncengan sini, guys. Ya, kak Una. Aluna sama Amanda kan punya tabungan untuk beli sapi juga, guys. Tapi kita nggak tahu cukup atau nggak tabungannya. Nanti di part berikutnya kita akan bongkar dulu tabungannya Aluna sama Amanda. Apakah cukup untuk beli sapi juga. Kalau cukup, langsung kita belikan sapi, teman-teman. Kita nyari sapi aja dulu sekitar sini. Kita cari-cari dulu. Let's go. Berangkat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Nah, kita sudah sampai di kebun-kebun kosong, guys. Biasanya di sekitar situ ada sapi. Kok tumben nggak ada ya? Kok ada ngintip, Pak? Mana? Sapinya ngintip. Oh, itu di sebelah sana. Oh, iya ada suaranya tuh. Oh, gitu. Ayo, kak Una. Kita ke sebelah sana, Kak. Tidak, kak Una. Senang banget ya naik. Ayo, Kak. Ini dia, guys, sapinya. Tapi ini sapinya sapi kecil, kak Una. Sapi yang mana, Tos? Eh, aku takut bisa duduk. Biasanya kalau sapi itu, kalau induknya, itu yang betina atau jantan itu diiket. Tapi kalau yang anaknya itu dilepas. Kenapa dilepas? Karena sampai bisa nabat aku. Itu anaknya? Iya, nih anaknya. Kok anaknya gede ya? Masih kecil kayaknya, guys. Itu gede atau segitu? Kita samperin dulu yuk. Eh, gak mau, takut, takut. Sapirin berani gak ya? Kamu berani aja, Dik. Berani aja. Siapa ini yang gak ada orangnya yang punya, guys? Tapi, Majo. Gimana nih? Gak diseruduk? Gak, gak. Gak apa-apa nih, seruduk? Gak, Majo aja. Gak apa-apa. Majo aja. Ayo, kamu nih dulu nih. Eh, kok aku lebih dulu. Gak apa-apa. Kan aku megang kamera. Masa, loh. Kalau diseruduk, kameranya kena. Aman, Bang? Aman gak nih? Aman. Lewat ke situ aja, seru gitu? Pak. Nah, ini dia sapinya. Eh, gimana caranya tahu kalau sapi jantan sama betina? Dari ini. Ini itu betina. Lihat bawahnya, Bang. Kalau ada, apa sih namanya, untuk menyusui. Iya. Itu betina berarti. Nah, karena kalau kurban itu kan butuh yang jantan, guys. Yang kencing tuh, Bang. Gini, Bang. Iya. Berarti cewek tuh. Iya, betina nih. Betina nih, guys. Gak ada yang jantan. Betina semua. Betina semua, ya? Gimana kalau kita lihat, pakai drone aja, dah. Nyari pakai drone? Iya, nyari sapi pakai drone. Iya, dah. Coba. Kita coba keliling dronenya, kita bawa ke sana. Nanti kalau misalnya kita nemu sapinya, langsung kita samperin. Oke. Yuk, kita terbangin drone dulu, guys. Coba sekarang kita terbangin drone-nya, guys. Siapa tau kita bisa nemuin sapi yang ukurannya lebih besar, gitu, guys. Kita coba terbangin. Nah, kalau di Bali tuh, kalau di daerahku, ya, guys, ya. Susah banget nyari yang lahan-lahan kosong gitu. Semua udah padat di sini. Tapi di sini ada beberapa lahan kosong. Coba sekarang kita terbangin di sini, guys, ya. Nah, ini ada sapi. Sapi coklat, gitu. Tapi dia ukurannya lebih kecil, guys. Coba kita cari sapi yang ukurannya lebih besar, teman-teman. Nah, ini ada danau-danau kecil, gitu, guys. Kita coba lihat dulu. Eh, itu ada beberapa kandang sapi, guys. Ada sapinya juga. Coba kita lihat dulu sebentar. Oh, iya, benar. Kalau lahan-lahan kosong itu biasanya ditempatin sapi memang, guys. Tuh, banyak kali sapinya tuh ada beberapa, tuh. Nanti kita coba lihat ke sana, guys, ya. Nah, dan di situ juga ada orangnya mungkin yang punya, kali ya. Kita nggak tahu. Kita coba lihat dulu dia. Kayaknya ngasih-ngasih makan gitu, guys. Ngasih makan sapinya. Oh, iya, benar. Tuh. Ini lokasinya mah nggak jauh dari sini, guys. Coba kita lihat. Tuh, ada beberapa sapinya. Langsung aja kita ke sana, teman-teman. Kita coba turunin dronenya dulu, ya, guys, ya. Yuk, kita udah nemuin sapinya, nih. Langsung aja kita turunin dronenya dan langsung berancang. Akhirnya setelah kita menerbangkan drone, kita menemukan ada sapi di perkebunan sebelah, teman-teman. Ayo, Kakak Una. Bisa naik ke TV-nya sendiri? Oke, kita langsung pergi ke perkebunan sebelah, ya. Tapi, lihatin, takut kena kain. Iya, banyak ranjau. Ranjau, ada ranjau tuh kayak gitu. Ayo, let's go. Wih, di mana sapinya? Ini, coba. Mana? Teman sapi gini. Ini ada yang punya kayaknya. Kita coba tanya, ya. Iya, ada yang masih kecil, Papi. Mau lihat sapi, Pak. Kalau yang jantan ada, Pak. Mau nyari? Sudah, sudah aku. Oh, sana? Ayo, kasih Pak Aji sini. Oh, no. Ini yang lagi satu bulan. Tahu, Pak. Ini, nggak ada yang kecil-kecil, ya. Iya, ini yang betina, ini, guys. Ternyata. Yang betina. Jantan, ya. Coba kita nyari kesana, yuk. Nyari kesana. Yup, nyari kesana. Nah, ini dia sapinya. Gede sekali, Kak Una. Ini, Kak. Ini sapinya gede sekali, Kak. Mana gede sama Simba tahun lalu, Kak Una? Yang ini? Iya. Gedean mana sama Simba? Ini, lah. Ini ada yang jantan, tapi satu ekor nih. Gede kali. Satu itu, Kak Una. Mau yang kayak gini? Mau. Mau. Kalau yang kayak gitu kan betina semua, guys. Itu juga betina, induan. Jadi, nggak bisa kalau betina kita nyari yang jantan. Itu kayaknya mau kawin, ya, deh. Ya, Ci. Gimana spesialis sapi, Ci? Spesialis sapi, sini. Spesialis kawin. Hahaha. Ini tuh kalau kayak gitu mau kawin, sapinya tuh mau kawin. Nah, akhirnya kita nemu sapi di sini satu, teman-teman. Tapi kita akan cari lagi untuk perbandingan. Siapa tahu ada yang lebih besar, Kak Una, ya? Yang lebih besar. Nanti kita beli yang lebih besar. Lebih besar segini, Pak. Nanti Kak Una mau beli sapi juga. Tahu, 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 tahu. Eh, 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 eh. Jangan disesepin, katanya. Nanti disuruh huduk. Nanti disuruh huduk, nih. Dia gede kali, guys. Enggak. Ini mirip banget sama Simba, kan, nih, yang tahun lalu, ya? Iya. Sekarang, ini. Ini gemuk, nih. Ini gemuk. Berapa punya sapi, Pak? Banyak? Enggak, saya punya tiga. Oh, itu masih kecil. Empat, saya kecil, gitu. Waktu PMK saya jual lima, itu. Aduh, ini dua. Iya. Sudah kuat. Nanti mencari ruputnya. Biasanya kalau ini usia berapa tahun, Pak? Baru dua tahun, empat. Dua tahun? Dua tahun udah gede. Kalau makannya lain, Iya. Ini lu udah dua setengah tahun, ini. Oh, pekin, ya, Pak? Sudah duluan, itu. Makanannya lain. Oh, gitu, ya. Oke, lah. Nanti kita cari lagi, Kak Una, ya. Di sini ada satu. Oh, ini bagi. Kita coba nyari di sana, tuh. Ada banyak sekali sapi juga. Ih, Mami. Atau sih, kaget. Atau, yuk. Nah, ini aja gimana, Kak Una? Ini, Kak. Sapi kecil, Kak. Mana? Ini, ini kau sapi. Yang mana lagi, Kak Una? Waduh, di sini banyak sekali sapinya, guys. Tuh, tapi kalau yang di sini, ini belum terlalu besar. Jadi dia istilahnya tuh, belum dewasa banget, masih remaja gitu. Remaja kayak siapa, Woy? Kalau remaja kayak, om Farhan mungkin. Apa nih? Iya, belum tua sapinya. Ini kan masih kecil-kecil, kan? Itu sapi hitam. Kayak nangis. Ini di sini, tapi nggak ada yang punya, guys. Mana nih yang punya ini? Biasanya kalau sapi tuh emang ditinggal. Jadi ditinggal, dia makan sendiri. Kadang-kadang, kadang-kadang juga dicariin makan rumput gitu. Jadi gimana nih, nggak ada yang punya nih? Udah, langsung narik aja, Pak. Hah? Narik, bawa pulang. Iya, jangan. Ini yang bikin dagang ini. Ini gimana nih? Apa? Sapinya yang mana? Yang ini? Ini. Yang ini? Sapi bagus nih. Oh, iya. Bisa dikorbankan kayaknya nih. Kebobule kan? Kelapa, satu hari, Pak. Udah di DP yang ini. Yaudah, teman-teman. Mungkin kita akan nyari sapinya di tempat lain lagi ya, Kak Kona. Ya. Jangan sedih. Oke? Sedih dia. Oke, Kak Kona? Oke. Oke, guys. Sub indo by broth3rmax